Ia pemirsa pemerintah Kabupaten Mawarujambi menyelengkarakan rapat evaluasi laporan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2024. Yang dipimpin langsung penjabat Bupati Mawarujambi, Radin Najmi. PJ Bupati meminta agar Kepala OPD berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah percepatan penggunaan anggaran dengan baik sesuai aturan perundang undangan. PJ Bupati Mawarujambi, Radin Najmi, memimpin langsung rapat evaluasi laporan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah Kabupaten Mawarujambi tahun 2024 yang bertempat di Ruang Polan Nang Inang, Kantor Bupati Mawarujambi. PJ Bupati Mawarujambi, Radin Najmi, menyambut baik atas telah dilaksanakannya kegiatan ini. Menurutnya, apa yang disampaikan dalam rapat evaluasi tersebut merupakan suatu hal yang sangat baik. Sebagai langkah awal dalam bekerja ke depan, dan masukan-masukan yang disampaikan untuk kesempurnaan evaluasi akan ditindaklanjuti. Dan tentunya data-data yang kurang ini harus lengkapi apalagi masih di bawah target. Untuk itu dirinya tegaskan kepada seluruh Kepala OPD untuk segera lakukan percepatan sesuai dengan perundang-undangan yang ada, namun harus ada upaya yang dilakukan. Lapan LPPK, ini merupakan kewajiban, kewajiban untuk sedini mungkin kita mengetahui bermasalah yang dihadapi oleh kawan-kawan OPD ini, dari evaluasi ini, dari laporan ini. Kan kita tahu, nah kalau sudah tahu tentu harus ada langkah-langkah. Seperti yang ada yang terendah, ada yang sedang, dan ada yang masih di bawah target. Tapi secara keseluruhan masih di bawah target. Inilah yang kita upayakan agar Kepala-Kepala OPD ini punya semangat lagi, punya komitmen untuk melaksanakan kegiatan penggunaan anggaran dengan baik. Turut hadir Sekda Muarujambi Budi Hartono, seluruh Kepala OPD dan Camat, yang membahas progres pendapatan dan realisasi belanja daerah, serta presentasi angka capaian pendapatan dan belanja yang sudah direalisasikan oleh masing-masing perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Muarujambi. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV Melaporkan. Terima kasih telah menonton!